Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabar Bapak ibu Para tenaga honorer semuanya ya Semoga dalam keadaan sehat walfeat Tetap semangat di dalam menjalankan Tugas pengabdiannya Dan semoga Bapak ibu selalu sukses Salam jumpa kembali dengan Saya dari channel Prajno Berbagi Yang setia membagikan informasi-informasi Dari sumber-sumber yang Terpercaya ya Ini ada informasi dari Kemenpan RB Tentang Keputusan final ya Keputusan final Menpan RB Untuk kategori tenaga honorer Ini tetap diangkat Jadi P3K 2024 Meski melalui tahap tes Walaupun melalui tahap tes Tetapi Pasti akan mendapatkan NIP Dan akan ditetapkan Menjadi tenaga SN Yaitu P3K ya Tahun 2024 Jadi sudah ada jaminan Dan sudah final Untuk itu Untuk mengetahuinya Silakan Bapak ibu Terlebih dahulu Memberikan subscribe Like Dan ikuti video ini Hingga selesai ya Semoga ini bermanfaat Dan bisa Memberikan gambaran Yang jelas ya Kepada Bapak ibu Para honorer semuanya Mari kita simak bersama Informasi Selengkapnya ya Ini dari Kemenpan RB Dari lengkong Hayobandung.com Keputusan Men Final ya Menpaner B Kategori tenaga honorer ini Tetap diangkat menjadi P3K 2024 Meskipun melalui tahap tes Diketahui Tenaga honorer Akan segera Diangkat menjadi P3K Oleh pemerintah Sesuai dengan amanat Yang tercantum Dalam undang-undang ASN 2023 Menurut undang-undang ASN 2023 23 ya Nomor 20 ya Bahwa Pengangkatan menjadi P3K Merupakan salah satu upaya Dalam penyelesaian masalah Penataan tenaga honorer Jadi jelas ya Bapak ibu Dengan diundangkannya Ya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN Maka ini ada jaminan ya Kepastian Bahwa tenaga honorer ini Akan diangkat Semuanya menjadi Tenaga ASN ya Baik P3K maupun PNS ya Dan ini Tenggang waktunya Hingga Desember 2024 Ini Berdasarkan amanat Dalam undang-undang SN 2023 Penataan tenaga honorer Wajib diselesaikan Paling lambat Pada Desember 2024 Nah ini udah jelas ya Bapak ibu Bahwa Desember 2024 Ini adalah Penataan tenaga honorer Ya Harus udah diangkat Semuanya ya Baik P3K Full-time Maupun Part-time ya Artinya Paruh waktu Maupun Full-time ya Atau Penuh waktu ya Menurut keterangan Abdullah Azwar Anas ya Selaku Menpanerbe Menteri Pendayakunan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Tenaga honorer Akan melalui Tahap tes Yaitu Seleksi CASN 2024 Untuk bisa Diangkat menjadi P3K Kendari demikian Menpanerbe Menegaskan bahwa Terdapat Kategori tenaga honorer Yang tetap Diangkat menjadi P3K 2024 Meskipun Melalui tahap Tes seleksi Jadi Ada Jaminan ya Ditegaskan oleh Menpanerbe Kategori tenaga Honorer Yang tetap Diangkat menjadi P3K 2024 Kategori tenaga Honorer Yang dipastikan Tetap Diangkat menjadi P3K Meskipun Melalui tahap Tes adalah Mereka yang telah Lolos Verifikasi Dan validasi Data di Badan Kebegawaian Negara Atau BKN Nah ini Jadi kategori Honorer ya Yang Pasti akan Diangkat menjadi P3K Itu adalah Yang sudah Lolos Verifikasi Dan validasi Di data Sebelumnya Sebelumnya Badan Kebegawaian Negara Atau BKN Telah Menuntaskan Proses verifikasi Dan validasi Data tenaga Honorer Berdasarkan hasil Verifikasi Dan validasi Terdapat Sebanyak 1.788.851 Tenaga Honorer Yang masuk Dalam Database Badan Kebegawaian Negara Atau BKN Selamat Kepada 1.788.851 Tenaga Honorer Yang sudah Masuk Dalam Database BKN Nah sehingga Tenaga Honorer Sebanyak 1.7 Juta Itu Yang berhasil Lolos Verifikasi Dan validasi Data Di Badan Kebegawaian Negara BKN Akan Diangkat Menjadi P3K Nah ini Pasti Dikutip Dari Laman DPR .go .id Pada Jumat 30 Agustus 2024 Menpan RP Menegaskan Bahwa Tahap Tes Yang dilakukan Oleh Tenaga Honorer Yang Berada Yang Terdata Di Badan Kebegawaian Negara Atau BKN Hanya Sebatas Formalitas Saja Sebanyak 1.7 Juta Honorer Akan Mendapatkan NIP P3K Kalaupun Tes Itu Hanya Formalitas Ujar Anas Nah ini Berarti Bapak Ibu Yang Sudah Masuk Dalam Database BKN Yang Sudah Terverifikasi Dan Tervalidasi Sejumlah 1.7 Juta Ini Sudah Dipastikan Akan Dapatkan NIP P3K Walaupun Hanya Walaupun Harus Mengikuti Tes Jadi Tes Hanya Formalitas Saja Namun Yang Tidak Terdata Masuk Dalam 1,7 Juta Ini Tetap Harus Mengikuti Seleksi Tes Harus Benar Benar Baik Bapak Ibu Demikian Informasi Mengenai Kategori Tenaga Honorer Ini Yang Tetap Diangkat Menjadi P3K 2024 Meskipun Harus Melalui Tahap Tes Terima Kasih Bapak Ibu Telah Menyimak Video Hingga Selesai Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Bapak Ibu Untuk Memberikan Subscribe Like Kisih Komentarnya Dan Share Video Ini Ke Gru PLA Dan Semoga Bapak Ibu Sukses Selalu Saya Doakan Semoga Bapak Ibu Para Tenaga Honorer Bisa Diangkat Semuanya Dan Bisa Menjadi Tenaga SN Di 2024 Ini Terima Kasih Telah Menyimak Video Hingga Selesai Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Like Isi Komentarnya Dan Share BD Ini Gitu Terus Channel Rehno Berbagi Yang akan Membagikan Informasi-informasi Yang penting Dan Bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat